Padahal sifat Sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran Tentu keberadaannya ada Yujahidu Fisad Bilillah Faham gak? Yujahidu nama? Fisad Bilillah Yattu alihim ayatika yu'alim humul kitab Wal sigmatau yuzad Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu Rabbana wa pasihim Rasulullah minhum yastu alihim ayatihi Yaudhidihim wa yu'alim humul kitab Sifat 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 Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran itu Yastu alihim ayatika Hakim Wallati fa'asafil umminah rasulullah Minhum yastu alihim ayatihi Yuzadihim Yang diulang-ulang pasti seorang Rasul yang Mengajarkan Quran yang membacakan Ayat-ayat Allah Maksudnya kita tidak bergerak Dengan lebih pengiraan Kita jarang buatnya selawat Tapi nak mulang terus Karena ciri utama Rasul Itu yastu alihim ayatika Ada alihim Hiling-hiling Hiling itu dombernya Ayatihi Membaca ayat-ayatnya Allah Itu yang diulang-ulang di Quran Teng josekawan Teng surat Jumat Teng surat Teng surat Teng surat Teng surat Teng surat diulang-ulang Memang Ada posisi nabi Status nabi Sebagai musyafi Tapi itu tidak banyak Hadis Awana awalu Shafiin Awana awalu Musyafiin Itu tidak banyak Menyangkut syafaat itu Imam muslim mengebabkan Tenggene kitab muslim Dibabna Tenggabhu Adna Ahli Jannati Mandilatan Bihar Jadi masalah syafaat itu Dikategorikan Pengbuni surga Yang paling Mbak Paling Yang berhenti Kok butuh syafaat Itu mesti Jatah suarga Paling Mbak Yang jelas syafaat itu Tenggene Di zaman ngerti Asal-usul Syafaat itu Syafaat itu Satu nisbat Selama ini Kan terkenal Syafaat itu Seperti rutinitas MC Bagi nabi Muhammad Salah wassalam Kita tenggau-tengau Syafaat itu Teng akhir Teng dina Teng dina Teng dina Teng dina Nabi Muhammad Teng dina 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 berjuang sebetulnya masalah syafah itu tidak banyak riwayatnya masalah syafah itu tidak banyak riwayatnya yang paling banyak riwayatnya tentu masalah syurga yang diulang-ulang Quran ya sudah berkali-kali hadis juga standarnya tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan hadis syafah itu begitu populer mubalek mcgi seneng tapi tetap ini termasuk pelencengan ini termasuk pelecehan itu tidak benar sesuatu yang tidak banyak riwayatnya kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi karena kepentingan pribadi jadi imam muslim sendiri itu syafah itu tidak punya bab tidak punya bab dia bagian subbab cara buku masuk bagian dari tapi tidak tidak punya bab sendiri cara kita cukup mungkin masuk faslum tapi farun orang bu faslum kenapa begitu karena yaitu tadi untuk masuk surga itu ada kategorisasi ada kelas-kelasan misalnya yang masuk surga biwiri fisak misalnya sakuna alfan biwiri fisak terus ada yang karena punya amal tertentu misalnya jihad bahkan tanpa fisak karena amal tertentu bebas bebas audit itu kayak nabi ngentikan ada yang suluh syiat huru naljannata biwiri nabok fisak ini yang standarnya kemudian makanya ini kita ini kita kita muslim babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manjilatan jihad jadi syafat itu dimasukkan ikut bab calon penuh ini surga yang paling adna itu tidak apal taptin paling tidak jadi tidak tidak adna jadi aku bangga syafat itu dari awal aku kelas adna 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 apal taptin banget adna adna faham jadi riwayat tentang syafat itu sudah banyak apalagi nabi sering ngertikan ya fatimah la uhni angki minna wawah isi'an aku lah itu diulang-ulang nabi sering ngertikan la uhni angki minna wawah isi'an bahkan di quran itu semua kata syafat itu diistisnai di masyiatillah semua kata syafat di quran itu diistisnai langsung pakai tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tanibis warga satu syafat itu begitu populer populer jadi rutinitasi mc saya yang dulu saya berjanjian salawat salam aku nabi Muhammad yang nabi Muhammad yang akan kita not jihad pun rawani wakilnya tadi nabi Muhammad yang akan kita not jihad biam walihi waam busihi nabi yang liwat yang demi pengiran berjuang yang tidak ada dunia yang tidak ada roh yang rawani itu nabi yang istiqomah dan misalnya nabi yang medit kategori kikir nabi yang istiqomah dan nabi Muhammad yang suhu yang rawani yang suhu yang suhu yang suhu akhirnya nifati nabi yang khasgur nafsi yang nyafati ini nifati nabi nifati nabi yang untung apa jadi cara saya 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 Pak Hasan Bangli saya 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 Pak Hamid Pak Surwan Pak Hamid Pak Surwan saya 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 nifati wali yang terkait apa ini Pak Hamid yang saya jadi ada sifat tentang Pak Hamid, tapi tentang hadir nafsi padahal sifat sifat apa sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya yuja itu fisa bilillah yuja itu apa fisa bilillah yatu alihim ayatika yu alim humil kita sifat sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran itu yang diulang-ulang pasti seorang Rasul yang mengajarkan Quran yang membacakan ayat-ayat Allah karena saya tidak mengajarkan saya tidak mengajarkan saya tidak mengajarkan salat tapi saya tidak mengajarkan terus karena ciri utama Rasul itu yuja itu alihim ayatika ada alihim ini itu dombernya jamah ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka kalau ulama itu warasatul Ambiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar itu sifatun kasifatun ya cara aluhu balau disebut sifatun kasifatun sifatun nazimatun sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yaslu alihim ayat-ayatnya membacakan ayat-ayatnya Allah itu yang diulang-ulang di Quran di Josekawan di surat Jumat dibali-bali surat diulang-ulang memang ada posisi nabi status nabi sebagai musyafi tapi itu tidak banyak hadis awana awalu syafiin awana awalu musyafiin itu tidak banyak gini giling-giling sehingga kalau sama-sama ngelam Rasulullah kuduni dengan sifatun singka sifatun nah itu gini Quran misalnya sampai dari ahli feqih dari ahli feqih halal haram nah sampai niat kita wasul tengah itu lebih efektif karena termasuk sifatnya nabi termasuk sifatnya nabi termasuk sifatnya nabi adalah tegak yang haram-haram yaitu khobaeh yang halal kenapa? halal nabi punya sifat punya tradisi menghilangkan beban umat misalnya kalau kamu jadi politikus jadi orang kaya jadi apa saja punya tradisi punya tradisi mengeringankan beban umat yang ada pada umat dihilangkan jadi ini jadi ini ini kalau niat menerang masalah sifat tapi tak niat dan sampai ini itu tidak ada orang terlalu membayangkan sifat itu yang diulang-ulang yang diulang-ulang sama-teman ini itu masih banyak orang-orang masyarakat tanah yang nabi kentar-kentar yang tengah kentai di kue-kue di buswarko kue kira-kira sakit kira-kira mentola makasih muntah ia jahat kalau ibu-kir suwarko menerangkau kalau kamu senang amal terus saudara ada hadis tidak sabid yang ketahui amal ilmin salah benar-benar ada hadis ilmin salah sifat oh itu itu surga dia mau tidak-teman ada yang ketahui amal itu pertama itu ilmin yang keketahui pertama itu saudara sesuatu, jadi tidak bisa tidak bisa maka pengalaman tidak bisa maka ada yang maka ada yang terjadi maka ada misalnya apa maka dong jadi sebetulnya masalah sahfaat itu jarang disinggung sekali sebuah populeridah karena tiap mcbida jadi jangan kira populernya terus menjadi hadis ini populer, sebetulnya hadisnya itu tidak populer dipopulerkan paham ya? kalau ayat poligami itu orang-orang tidak mau sitok tapi populer yang ayat yang bulan-bulan ini kadang tidak populer, itu menunjukkan orang yang ayatnya sitok kalau populernya ayat sihat, pirang-pirang rapati populer padahal wajah itu, diambali kemanfusikum seraknya dihitung, tapi orang populer paham ya? mereka mau mati paham ya? apa? ya, kita, namun saya hadis naksih, sakiya ini sakiya ini, sakiya ini akhirnya syafaat populer kemudian kita meyakini anak-anak binu syaketnya syaket, apa? diri aku pribadi saya buatin Arab-Arab syafatnya Nabi saya kan orangnya sombong syaket, paham ya? kenapa? mungkin apa? saya akan menolong jadi mau ini kurang ajar saya itu tidak sendiri dalam pendapat ini sampai aku ingin disafakati Nabi itu karena kompensasi politik karena kontrak politik hanya Nabi Tidak ada yang terdiri jenis pun tidak berbunuh Si Abdul Qadir, Be'e Sultanul Awliya'lah terdiri Tidak ada yang mau di tahun ini Tidak ada yang terdiri di Al-Quran itu Tidak ada yang tidak ada yang berlaku Tidak ada yang tidak ada yang terdiri Jadi itu tidak ada yang berhak nubis warga Tidak ada yang tidak ada yang berlaku di rumah Taga'amu Itu tidak apa-apa Daripada ke arah para pesakfak Tidak ada yang berlaku Jadi ada yang berlaku di Al-Quran, dan berlaku di Al-Quran Mau aman Nyifati Nabi yang kita tengok-tengok apa? Shafat Paham? Itu tidak ada BG palsu Itu tidak ada yang berlaku Itu tidak ada yang berlaku 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 di Al-Quran Saya punya anak juga ribuan Saya tahu betul tentang Shafat Bahkan lafad Shafat sendiri Di Al-Quran itu tidak ada Tidak ada kecuali di Istisnai Illa lima nirtaz Wala yaswa'una illa bi'it Kemudian ada lafad yang dimaknai Shafat Gini ku mako mamah muda Itu roto-roto dimaknai Shafat Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata Shafat Tidak dengan redaksi kata Shafat Dari yang tinggi nanti Asa ayap asa Kepada mako mamah Itu saja tidak ada kata Shafat Mau dimaknai Bapak Bapak tidak salah paham Saatnya Kani Nabi Bisa tidak menghati kalau tidak begini Recep-recep Recep-recep Seertai yang menihati Bapak sebuah Kani Nabi Cari kembali 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 Bapak tidak salah ini Bapak tidak salah ini Bapak tidak salah ini Bapak tidak salah ini